Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Belanda atau Dutch atau Netherlands mengenai jika, jika hanya, jika saja, hanya jika Mari kita mulai Dalam bahasa Belanda dulu saya pikir untuk bilang jika, kita pakai als Als ini yaudah pasti jika gitu ya Tapi setelah saya lihat lagi, ternyata als ini bisa juga untuk kata-kata yang lain Jadi ketika kita bilang als, seperti kita lihat di sini, als Ini saya dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa, nanti saya terjemahkan Als ini bisa sebagai jika, if Dan bisa juga as, sebagai Dan bisa juga sebagai when, ketika Dulu waktu pertama kali saya belajar, di pikiran saya als yaudah aja jika gitu ya Tapi ternyata als juga untuk sebagai dan untuk ketika Jadi gimana taunya ya ketika kita interpretasi si kalimat itu sendiri Ya Kita masuk ke sini Walaupun di sini ada Tulisan dalam bahasa Inggrisnya Tapi nggak apa-apa Nanti saya terjemahkan Ini adalah formasi atau rumus ketika kita pakai als Ada dua macam Yang kesatu, alsnya di tengah-tengah kalimat Atau di dalam kalimat di sini, di tengah Yang satu lagi, alsnya mengawali kalimat Atau di awal kalimat Kita punya dua bagian Dalam kalimat kita Ini bagian ke satu Yang sebelum kita pakai als Ini bagian kedua Yang sesudah ada als di sini Untuk bagian ini Yang nggak ada alsnya Dan alsnya ada di tengah-tengah Di bagian pertama Ketika kita mau Tulis atau pakai di kalimat Kita ada subjek Subjeknya bisa manusia, bisa satu Bisa lebih dari satu atau banyak Bisa Benda, bisa hewan Bisa satu, bisa lebih dari satu Pokoknya subjeknya Setelah itu Kata kerja Atau bahasa Belandanya Werk, word Setelah itu Kata-kata lain yang diperlukan dalam kalimat Subjek Kata kerja Baru kata-kata lain Nah, terus kita pakai als Sesudah kita pakai als Ada subjek lagi Subjeknya bisa sama Bisa beda Tergantung kita mau bikin kalimatnya seperti apa Subjeknya bisa manusia Bisa satu, bisa lebih dari satu Bisa juga Benda Hewan Atau Bisa satu, lebih dari satu Nah, tapi pengecualian Setelah als Kita kasih kata-kata lain dulu Yang diperlukan dalam kalimat Setelah itu Baru diakhir Kita pakai Kata kerja Atau bahasa Belandanya Werk, word Atau bahasa Inggrisnya Verb Jadi kalau disini subjek Terus kata kerja Kata-kata lain Tapi sesudah als Subjek Bisa sama, bisa lain Si verbnya Atau si kata kerjanya Atau si work wordnya Diakhir Dari kalimat Sekarang Kalau kita mau Pakai als dulu Pada dasarnya sama Kita lihat disini kan Ya Ini diakhir Nah ini juga sama Hanya perbedaannya Ini pakai huruf besar Atau kapital Karena mengawali kalimat Terus subjek Bisa manusia Satu Lebih dari satu Bisa Hewan Satu Atau lebih dari satu Benda Satu Atau lebih dari satu Kata-kata Baru Kata kerja Atau verb Atau bahasa Belandanya Work word Ya Disini Setelah itu Kita kasih koma Nah Sesudah koma Si dua kata ini Yang di awal Posisinya seperti ini Tukeran Dua kata ini Ya Jadi si kata kerja dulu Sudah koma ini Kata kerja dulu Atau verb Atau work word Baru si subjeknya Ya Dua ini tukeran Kalau sudah koma Baru kata-kata lain Dalam kalimat itu Ya Sekarang kita masuk ke kalimat Yang Membuktikan bahwa Als ini bisa macam-macam Ternyata artinya Z is Zoh Langsam Langsam Dia atau Iya perempuan Ya ini adalah Ya Tapi kalau di bahasa Indonesia Kan gak ada Sangat Lambat Pelan Atau perlahan Kita sering bilang Kalau bahasa slangnya Slow Langsam Als Nah disini Als Kan kalau bahasa Inggrisnya S Bahasa Indonesia Bisa sebagai Atau bisa juga Seperti Ya Seperti Dalam hal ini Jadi als ini Bisa seperti Bisa seperti Bisa jika Bisa kapan Bisa juga Mungkin S ini bukan sebagai ya Tapi Seperti Ya Jadi bisa tiga macam ini Kalau di bahasa Inggris Kalau di bahasa Indonesia ini Malah jadi Seperti Ya Seekor Seekor Skilpad Kura-kura Ya seperti Seekor kura-kura Kura-kura Skilt Skilpad Skilt Itu kalau di bahasa Inggrisnya Shield Bahasa Indonesia Apa ya Yang buat Berlindung Perisai Aduh Susah cari kata perisai Perisai Shield Bahasa Belennya Shield Pad Itu Katak Atau kodok Yang besar Bahasa Inggrisnya Frog Katak Atau kodok Yang besar Terus dikasih perisai Jadilah Kura-kura Skilpad Asalnya dari dua kata itu Tapi Jadi satu kata Ya Artinya Kura-kura Kalau disini Alsnya berarti Seperti Kalimat yang kedua Ketika Si alsnya Bisa sebagai Ketika Dan bisa juga Sebagai Jika Jadi Jadi Als ini artinya apa Ya tergantung sih Kalau misalnya Sama ya Di bahasa Indonesia Juga ada beberapa kata Yang artinya Bisa tergantung Kata-kata lain Yang ada di kalimat itu Gitu ya Jadi lebih menjurus Ke yang mana Ikha Saya pergi Nar De Notaris Ke De ini ya Di bahasa Belanda Kan ada The head Kalau bahasa Inggris ada The Bahasa Indonesia Ya ini itu Atau tersebut lah Gitu ya Kalau kita mau bilang si Kesannya kurang sopan Si notaris 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 Als Ketika Atau jika Kalau Ik Enhous Kope Saya Sebuah Rumah Beli Atau membeli Ya Jadi kita lihat Sesudah Als Di sini Si kata kerjanya Di akhir Di akhir Dari Kalimat Sekarang Kalau kita mau Pakai kalimat ini Tapi si Als Muncul duluan Di kalimat Als Ik Enhous Kope Sama ya Hanya di sini A nya huruf besar Atau kapital Ketika Atau jika Atau kalau Saya Sebuah Rumah Beli Atau membeli Kalau Atau jika Atau ketika Saya membeli Sebuah rumah Koma Haik Nah kita lihat ya Tadi kan ikha Di sini Tapi setelah Koma Kita tukar Dua kata depan Ini Ya Jadi kata kerja dulu Ya Ini Ditukarkan Sesudah Koma Haik Nar De Notaris Pergi Saya Ke Si notaris Notaris tersebut Notaris ini Notaris itu Ya Nah Di sini Als Sebagai Jika Atau kalau Akhirnya Akhirnya Ik zal Schoonmaken Saya akan Membersihkan Atau bersih-bersih Als Jika You Kamu atau Engkau My Saya Atau Bahasa Inggrisnya Me Betal Membayar Ya Karena Kita pakai Als Di sini Jadi si kata kerjanya Ini di akhir Dari kalimat Nah Kalau denger Suara Itu Kucing Saya Lagi Gatau Kenapa Tiap Kayak Bikin Video Nyo Kajit Terus Schoonmaken Bersih-bersih Asal katanya Dari Schoon Bersih Maken Membuat Jadi Membuat Bersih Ya Bersih-bersih Ya Jadi satu kata Schoonmaken Saya akan Bersih-bersih Atau saya akan Membersihkan Jika Atau Kalau Kamu Membayar Saya Tapi Kata kerjanya Di akhir Dari kalimat Sekarang Kalau Als-nya duluan Sama aja Sama ini Ya Masukin ke sini Beruf besar Atau kapital Als You Saya ulang Als You My Betal Koma Kita tukar Dua kata ini Zal Ik Schoonmaken Akan Saya Bersih-bersih Walaupun Kalau di bahasnya Indonesia kan Akan Bukan kata kerja Ya Tapi di sini Dimasukin ke kata kerja Zal Akan Zal Ik Schoonmaken Akan Saya Bersih-bersih Saya akan Bersih-bersih Tapi aturannya Kalau sudah Koma Kita tukar Dua kata ini Ya Tadinya ini Jadi ini Jadi ini Jika Atau Kalau Sekarang Kalimat-kalimat Lain Ketika Si Als ini Diartikan Sebagai Ketika Walaupun Di bahasa Belanda Sendiri Ada satu Kata yang Spesifik Untuk ketika Yaitu Wanir Ketika Bahasa Inggrisnya When Nah ini Als Ik I find In Mind Tanden Heb Kita pakai Else Jadi kata kerjanya Bahasa Inggris itu Have Bahasa Belandanya Heb Jadi kata kerja Jadi akhir Di sini Ya Sebelum Koma Ketika Saya Sakit Di Milik Saya Gigi Gigi Punya Ya Bahasa Indonesianya Ketika saya Sakit Gigi Tapi kata Perkata Itu tadi Als Ik Pine In Mentan Dan Heb Koma Terus kita tukar Dua kata ini Yang tadinya Ik Bel Jadi Bel Ik Sudah Koma Ya Kita tukarkan Bel Ik Jadi Saya Menelepon Tapi Harus Aturannya Si Menelepon Dulu Baru saya Karena Sesudah Koma Dan Udah Ada Als Di Sini The Tandards Nggak sopan Kau bilang Si dokter Gigi Dokter Gigi Tersebut Walaupun Bahasa Inggrisnya The Bahasa Belanda Kan Bisa The Bisa Head Kita udah Pelajari Di video Yang Lalu Udah Lama Banget The Tandards Dokter Gigi Tan Gigi Tanden Gigi Art Dokter Tandards Dokter Gigi Di Bahasa Belanda Tanden Satu Kata Tandards Satu Kata Kalimat Yang ini Sekarang Hai Khet Nar Bali Dia pergi Ke Bali Als Ketika Hai Vakansi Hift Nah ini Kan Artinya Punya Atau Memiliki Bahasa Inggrisnya Has Dia Anggapnya Kata kerja Sesudah Else Ini kan Subject Kata kerjanya Atau Verbnya Atau Workwordnya Di belakang Ya Di akhir dari kalimat Memiliki Atau Punya Hai Itu Dia Laki-laki Atau Iya Laki-laki Bahasa Inggrisnya He Vakansi Vakansi Libur Liburan Hari Libur Liburan Vacation Bahasa Inggrisnya Kita Masukkan Ke Ketika Als Dia Di Awal Dari Kalimat Sama Sama Ini Ini Si Havetnya Artinya Memiliki Atau Punya Disini Akhir Sebelum Koma Als Hai Vakansi Havet Ketika Dia Punya Atau Memiliki Hari Libur Atau Libur Bahasa Inggrisnya Vacation Koma Hal Havetnya Nakh Bali Pergi Dia Ke Bali Kita Tuker Dua Kata Ini Hai Khat Ini Khat Hai Sekarang Bagian Sini Bagian Sini Gimana Bilangnya saya juga masih belajar karena waktu itu saya gak belajar tentang kata-kata ini saya cari tahu gimana supaya dapat info yang betul jadi ketika saya bikin video juga bukan berarti saya udah jago disitu, saya masih belajar jadi kita sama-sama belajar saya coba cari tahu yang mana sih yang betulnya karena saya juga belajar karena saya juga gak misalnya ahli, enggak, sama sekali jadi saya juga masih belajar sama-sama lah kita belajar alsov kadang saya suka tanya misalnya, ini gimana bacanya alsov atau alsov banyak yang bilang bacanya atau sebutnya alsov yaudah, saya jadi ikutin alsov kadangkan mungkin alsov atau tapi ternyata alsov kalau di bahasa Inggris ini as if nanti kita lihat di kalimatnya jadi disini ya atau like seperti as if as if ini sebagai seperti jika sebagai jika seperti jika atau bisa aja kita bilang bagaikan ya like seperti bisa aja ini juga seperti ya do alsov do do ini bahasa Inggrisnya do atau das bahasa Inggrisnya ya lakukan berlaku alsov seperti atau bagaikan seperti jika sebagai jika sebagai kalau atau seperti kok bahasa Inggrisnya yang biasanya layaknya gitu ya atau k bahasa Slangnya kaya di gitu ya i kamu engkau atau anda taus ben ben itu kan artinya adalah kalau di bahasa Inggris ismr kalau di bahasa Indonesia kita gak terjemahin jadi adalah ya taus ini berada di rumah house ini rumah tapi kalau house yang ada T-nya depannya house artinya berada di rumah jadi berlaku atau lakukan bertingkah atau istilahnya sih cuma mau bilang udah kaya di rumah sendiri aja gitu ya kaya di rumah sendiri atau seperti atau jika seperti jika atau bagaikan kamu berada di rumah di rumahmu sendiri taus bent ini adalah tapi kita harus pakai ya karena si bent ini kan dianggap sebagai kata kerja bent bahasa Inggrisnya ismr bahasa belandanya bent bent is sama zain ya kita udah pelajari kan di udah lama banget waktu itu i taus bent kamu berada di rumahmu sendiri zai prat dia atau ya perempuan prat berkata atau bahasa slangnya kalau ngomong gitu ya alsof bagaikan atau seperti 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 kalau zai dia atau iya perempuan bahasa Indonesia mungkin kita bilang dirinya gitu ya the koningin ratu is adalah bagaikan atau seperti atau layaknya dia adalah seorang atau dia adalah ratu koningin koning raja koningin ratu jadi dia atau ya perempuan ketika bicara atau ngomong kayak merasa dirinya atau seperti atau bagaikan dia seorang atau dia ratu queen koningin kita udah lihat tadi als ini bisa sebagai kalau di inggris bahasa inggris if as when bahasa indonesia bisa jika kalau sebagai seperti seperti ya when ketika sekarang kita punya indin indin ini bisa jika kalau bisa juga in case dalam hal case ini kasus tapi bahasa indonesia jadinya hal in dalam dalam hal indin dalam hal atau bisa juga jika kalau bahasa inggris enak dibilang in case bahasa indonesia masih jadi dalam hal ya dalam hal atau jika lah ya em oh atau misalnya mau sosok sosok gimana gitu dalam situasi ketika mer informasi whence whence berharap bahasa inggrisnya wish bahasa indonesianya berharap atau bisa juga ingin lah ya berharap mer bahasa inggris saya terus bilang ke bahasa inggris karena agak mirip more bahasa belanda mere bahasa indonesia lebih banyak gitu ya atau lebih lagi atau lebih tambah kesini dulu informasi informasi tapi bilangnya informasi kalau mau kalau di bahasa indonesia ya informasi selanjutnya gitu ya atau indiny mir informasi whence jika atau dalam hal atau dalam suatu situasi jikalau anda atau kamu atau engkau lebih lagi informasi berharap berharap dapat informasi lebih atau informasi selanjutnya atau lebih lagi koma sudah koma kita tukar lagi kunt y bisa anda kamu engkau mengontak kami mengontak kami itu gak bisa kalau kontak aja tapi harus juga dengan opnamen dalam hal ini walaupun ini ada jarak atas spasi tapi kita harus bilang si opnamennya ya pokoknya harus gak bisa bilang kontak aja buat bilang kontak kami kalau perlu informasi selanjutnya atau perlu ada yang ditanyakan lagi gitu ya jadi kita bilangnya harus kontak opnamen terus kita punya zoals zoals such as atau bahasa inggrisnya bisa as atau like diterjemahkan menjadi seperti yes ini bisa sebagai seperti such as ya misalnya seperti atau sebagai atau mungkin bisa juga contohnya misalnya karena kalau misalnya kita lihat disini ini nanti kalimat apa aja terserah yang sesuai nanti ada kata-kata zoals i and ik kalau di bahasa inggris such as kalau di bahasa indonesia misalnya seperti kamu dan saya gitu ya jadi bla 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 seperti kamu dan saya zoals seperti ya percontohan lah gitu atau misalnya kamu engkau anda and ik saya dan saya and ik terus kita punya dua kata ini kalau di bahasa inggris ini ada if only dan only if if only diterjemahkan sebagai kalau saja atau jika saja jadi kayak regret gitu kayak kalau aja jika saja gitu ya kalau only if hanya jika hanya hanya kalau hanya kalau jika hanya kalau 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 saja jika saja jadi kayak regret tuh kayak aduh kalau aja aduh jika aja ya if jika kalau kan indin only hanya saja alone tapi ternyata saya gak bisa cari kalimat ketika si dua kata ini dipakai samaan gitu barengan indin alain buat bilang if only buat bilang kalau saja jika saja jadi walaupun diterjemahkan ini indin alain sebagai jika atau kalau terus alain ini sebagai saja atau hanya jarang yang pakai dua kata ini gini kecuali kalau misalnya pakai indin blablabla terus alain blablabla jadi ini sah si indin sama si alain kalau untuk samaan indin alain susah cari kalimatnya yang barengan jadi waktu saya tanya ke orang mereka punya kata-kata kata-kata untuk kalau saja jika saja ada tapi kata-katanya beda bukan kata-kata ini buat bilang jika saja atau kalau saja buat bilang jika saja atau kalau saja pakenya pakenya ya tiga kata ini kita pakai hard karena ini kan ik saya kalau si subjeknya lebih dari satu atau banyak kan kita pakenya hard tapi karena ik kita pakai hard jadi kita harus bilang kalau mau bilang kalau kalau atau jika saja hard ik hard itu sebetulnya punya atau memiliki tapi udah lampa udah lewat udah berlalu sekarang gak punya lagi sekarang gak memiliki lagi dulu pernah sekarang enggak ik itu saya mar itu tapi jadi kalau sebetulnya diterjemahkan kata-perkata rada aneh gitu ya dulu punya atau dulu pernah punya atau pernah memiliki saya pernah memiliki tapi kan jadi apa gitu tiga kata ini tapi ya memang sering dipakai dan dipakai untuk buat bilang kalau saja ya walaupun kata-perkata artinya itu kalau si subjeknya lebih dari satu atau banyak bukan lagi tapi hadn masuk ke kalimat ik have had kaut nah had ini kan bisa de bisa had kita udah belajar bahasa inggris ada de bahasa belanda ada de atau had bahasa indonesia jadinya si atau tersebut atau ini atau itu kadang kita gak pakai ik heb had kaut saya punya atau memiliki dingin dingin tersebut buat artinya saya merasa dingin gitu ya aduh dingin nih saya dingin nih ik heb had kaut koma aduh dingin saya merasa dingin kalau aja kalau saya mau bilang kalau saja jika saja kalau saja jika saja kita bilangnya pakai had ik mar terus kalau saja atau jika saja apa nih sebuah jas itu jas bahasa Inggrisnya kaut bahasa indonesianya jas bahasa belandanya jas me kenomen bawa atau pakai gitu ya gak bawa gak pakai jas jadi aja ngerasa dingin gitu ya aduh saya ngerasa dingin nih kalau aja jika saja saya put it on atau pakai atau bawa jas sebuah jas ya jadi buat bilang kalau saja jika saja pakainya had ik mar walaupun kalau kata-perkata harusnya indin aling ini yang terakhir untuk bilang only if atau hanya jika hanya kalau only hanya aling jika atau kalau else nah jadi hanya jika hanya kalau bahasa inggrisnya only if kita masukin kalau kalimat kohidrat arm diet aling als kohidrat karbohidrat kohidrat arm arm artinya rendah atau sedikit diet 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 atau menu atau makanan pola makan kalau kita bilang diet kesannya kayak menguruskan badan tapi kalau kita lihat lagi artinya diet itu sebetulnya porsi makan atau cara makan atau gaya makan atau style makan lah gitu ya what's your diet apa diet kamu jadi apa cara makan pola makan kamu gitu style makan kalau di Indonesia kita bilang diet kesannya langsung ke pengurusan badan jadi pola makan atau menu makan gaya makan style makan rendah karbohidrat nah si rendah karbohidratnya jadi satu kata walaupun asalnya dari dua kata satu kata kolhidrat arm di disini ada spasitas jarak ya gak dijadikan satu semua tapi ini ini aja yang jadi satu kalau di Belanda umum ya kadang ada beberapa kata yang kalau disatukan jadi satu kata alleen als hanya jika atau hanya kalau had noder is had itu dalam hal ini itu noder diperlukan bahasa inggrisnya need nah tadi kan had is noder had is noder hal tersebut adalah diperlukan karena di bahasa inggris juga pakai adalah kalau di bahasa indonesia kan kita bilang hal tersebut diperlukan gak usah pakai adalah kalau di bahasa inggris dan bahasa belanda perlu pakai adalah dalam hal ini is noder diperlukan had noder is itu adalah diperlukan alleen als had noder is alleen als hanya jika hanya kalau terima kasih